Intro Setelah berulang kali Nabi SAW berkholwat di Gua Hiro dan dalam beberapa bulan Suatu malam, dalam tidurnya beliau bermimpi melihat cahaya terang seperti cahaya terang cuaca subuh Karena itu beliau semakin menyukai berkholwat dan tinggal bertahan nuts di Gua Hiro Hati nuraninya mendesak dan bersikeras pada berkholwat terus Mengasingkan diri di Gua Hiro untuk mencari kebenaran hakiki Sehingga beliau terus berkholwat dan semakin menyukai mengasingkan diri di Gua itu Dengan demikian, pada saat itu beliau sudah memiliki gambaran Bahwa kebenaran yang beliau cari dan tuntut itu pasti ada dan pasti akan tercapai Sesungguhnya Nabi SAW melakukan itu memang kehendak Allah, Tuhan semesta alam Karena pada saat itu beliau akan menerima pengangkatan dan penetapan sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir Setelah 6 bulan berkholwat dan tinggal bertahan nuts di Gua Hiro Beliau sudah berusia 40 tahun Jadi beliau bertanya pada dirinya sendiri Apa yang telah beliau lakukan begitu lama Beliau sendiri dalam hati kecilnya khawatir tentang apa-apa yang telah beliau lakukan ketika berkholwat itu Mengkhawatirkan dirinya sendiri Jika beliau tergoda atau mendapat godaan dari jin Seperti kebiasaan orang yang berkholwat Menyembunyikan diri di gua-gua dan tempat-tempat sepi Namun hati nurani beliau mendesak dan mendorongnya untuk melanjutkan kholwatnya Melanjutkan tahan nutnya Dan tidak khawatir tentang apapun Saat itu Nabi tidak begitu memahami adanya dorongan gaib yang begitu penting Yang terukir di dalam hati beliau Dalam waktu dekat Beliau akan diangkat dan ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul terakhir Bagi penduduk Arab pada khususnya Dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya Serta rahmat bagi seluruh alam Suatu malam Di tengah malam yang gelap gulita Nabi SAW sedang tidur nyenyak sendirian di gua Hiroh Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang pria yang belum pernah beliau kenal Dengan kedatangan yang sangat mengejutkan dan menakutkan yang membangunkan beliau Dan sekaligus orang itu berkata dengan suara keras kepada beliau Bergembirilah wahai Muhammad Aku Jibril Dan kamu adalah Rasul Allah untuk umat ini Orang itu dengan menunjukkan secarik tulisan Lalu menyuruh beliau membaca tulisan itu dan berkata Bacalah olehmu ya Muhammad Dengan terkejut beliau menjawab Aku tidak bisa membaca Orang itu kemudian meraihnya dan memeluknya sekuat yang dia bisa Lalu melepaskannya dan berkata lagi Bacalah olehmu ya Muhammad Beliau menjawab Aku tidak bisa membaca Laki-laki itu memegang nabi sallallahu alaihi wasallam Dan memeluknya kembali begitu erat Hingga beliau merasa seolah-olah nafasnya akan terputus Lalu ia melepaskannya dan berkata lagi Bacalah olehmu ya Muhammad Beliau menjawab Aku tidak bisa membaca Orang itu kemudian meraihnya lagi Dan memeluknya dengan sangat keras Hingga beliau merasa sangat lelah Dan nafasnya akan berhenti Lalu dia melepaskannya lagi dan berkata Bacalah olehmu ya Muhammad Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah Yang telah mengajar manusia dengan perantaraan pena Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang ia tidak tahu Dengan pertolongan Allah Seketika itu beliau bisa membaca Apa yang telah dibaca oleh orang yang belum pernah dikenalnya Dan yang mengaku bernama Jibril itu Karena kedatangan Jibril sangat mendadak Dan sangat mengejutkan Serta dengan suara yang sangat lantang Apalagi selama itu beliau belum pernah mengenalnya Maka beliau terbangun dengan rasa kaget Jantungnya berdebar kencang Tubuhnya gemetar Apalagi saat dan sesudah beliau dipeluk dengan keras Akibatnya beliau ingin melarikan diri saat itu juga Tetapi tidak melakukannya Karena tidak ada cara untuk melarikan diri Oleh karena itu Setelah Jibril meninggalkan tempat itu Dengan hati yang sangat takut Perasaan terkejut yang hebat Tubuhnya sangat gemetar Dan beliau bertanya pada dirinya sendiri Apa yang baru saja aku lihat dan alami Bukankah itu godaan jin dan setan Seperti yang dikhawatirkan beberapa hari yang lalu Beliau melihat ke kiri dan ke kanan Tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat Seluruh tubuh beliau terus bergetar Dan di dalam hati beliau ada perasaan takut Mungkin di dalam gua yang sempit itu Ada sesuatu yang akhirnya beliau mencari jalan keluar Keluar dari gua Dan berjalan menuruni bukit Dan penuh rasa khawatir dan takut Setelah beliau keluar dan turun dari Jabal Hiro Dalam hatinya beliau terus bertanya pada dirinya sendiri Siapakah yang datang tadi Yang dengan suara keras memerintahkan untuk membaca Membaca dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah itu Dalam keadaan yang begitu mengerikan Beliau terus berjalan menuruni bukit Perlahan dan sangat hati-hati Karena tubuh masih dalam keadaan gemetar Akhirnya beliau sampai di bawah Dan segera kembali ke Mekah Ke rumah Khadijah Istri yang telah beberapa bulan beliau tinggal pergi Demikianlah riwayat pertama kali Nabi S.A.W. menerima wahyu dari hadirat Allah Yang disampaikan kepada beliau Melalui Malaikat Jibril Pada malam itu Beliau menerima pengangkatan dan penetapan dari hadiratnya Untuk menjadi Nabi dan Rasulnya yang terakhir Untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia Dan sebagai rahmat bagi alam semesta Menurut riwayat yang masyur Wahyu yang pertama kali diturunkan Pada tanggal 17 Romadon tahun ke-41 Atau tahun ke-40 kelahiran Nabi Bertepatan dengan tahun 610 Masehi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya